Assalamualaikum Wr. Wb Ini tentang soal kasus etika bisnis yang pertama Ada pengusaha otomotif Namanya Bapak Bintang Herlambang Dia memiliki usaha motor Namanya PT Bintang Jaya Motor Ia berencana membuka berbagai kantor cabang di Indonesia Saat ini perusahaannya ada di Pasuruan Sudah 10 tahun Bapak Bintang Herlambang Mendirikan usaha tersebut Dengan karyawan sebanyak 65 orang Dalam usaha tersebut Bapak Bintang Pinjam uang di bank sebanyak 2 miliar Kemudian dari 2 miliar itu Setiap minggu Pak Bintang Herlambang ini Harus mengicil atau melunasi hutangnya Paling tidak sebanyak 100 juta per minggu Nah kemudian dari kasus tersebut Pak Bintang Herlambang ini Kemudian sangat keras dengan karyawannya Yakni dengan mempressor untuk bekerja keras Bahkan hal-hal kecil tidak diampuni Sama Pak Bintang Nah ini menimbulkan semacam Keresahan dari karyawan tersebut Sehingga beberapa karyawan Mengundurkan diri dari perusahaan Pak Bintang Nah Anda sebagai mahasiswa Diminta menganalisis kasus tersebut Yang bernomor ganjil itu setuju dengan Pak Bintang Bahwa namanya usaha seperti itu Harus kerja keras Harus mampu melunasi hutang-hutangnya Sehingga bisa maju dengan pesat Tapi yang untuk mahasiswa bernim ganjil Itu kontra dengan Pak Bintang Pak Bintang keliru dalam mengelola usaha Karena tidak harus dengan keras Bisa maju usaha tersebut Dengan manusiawi Dengan cara yang lebih soft Bisa berjalan dan juga bisa maju usaha tersebut Selamat berdiskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh